Pemirsa Indonesia berhasil meraih dua gelar juara dalam ajang BMF World Junior Championship 2017 yang berlangsung di Gor Amangrogo, Yogyakarta. Perolehan dua mas diraih dari sektor ganda campuran dan sektor tunggal putri, sementara final ganda putri hanya bisa meraih medali perak. Ganda putri Jauza Padilah Sugiarto, Ripka Sugiarto hanya bisa mempersembahkan medali perak untuk Indonesia. Mereka harus menerima kekalahannya dari unggulan dua asal Korea, Hana Baik, Lee Yurim dengan skor 21-18, 11-21, dan 3-21. Sementara di ganda campuran, Rinov Rifaldi, Vita Haning Tias, Mentari sukses membawa pulang gelar juara dunia, usai mengalahkan rekannya sendiri, Rehan Naval Kusarejanto, Siti Fadiyah Silva Ramadanti, dengan skor 21-23, 21-15, dan 21-18. Kurya Mariska, akhirnya berhasil mengalahkan unggulan lima Cina, Han Yue, dengan skor 21-13, 13-21, dan 24-22. Kemenangan Tunggal Putri ini pemecah rekor sejak tahun 1992 yang diraih oleh Christine Junita. Kurya merasa bersyukur bisa mendapatkan medali emas karena ini pertandingan terakhirnya di Ajang Junior. Tadi sih sebelum saya main di Sisi, bilang saya ada kesempatan, ada dua kali, sepatutnya menemukan mata, kamu jangan nia-nya. Jadi, perutnya, perutnya, saya gimana senang banget lah bisa juara di sini. Terus, apalagi-nya, Indonesia sebagai jualan-jualan. dan juga Sisi juga. Karena ya, mau gak mau sih, soalnya saya udah empat kali main di Junior di sini. Masa saya sama sekali gak pernah ada yang dapat gelar sih. Jadi, ini main terpacu aja buat.